Pemirsa berangkat dari Rasa Perihatin, sepasang guru honorer di Parung Panjang Bogor mendirikan yayasan khusus bagi anak yatim piatu dan duafa. Yayasan non-profit dengan nama Istana Yatim Piatu Duafa Baitul Kuro ini menyediakan taman bacaan, fasilitas belajar mengaji hingga rutin membagikan sembako dan makanan siap santap bagi anak yatim piatu dan duafa. Inilah Istana Yatim Piatu Duafa Baitul Kuro, yayasan non-profit khusus anak yatim piatu dan duafa. Berlokasi di Kecamatan Parung Panjang Bogor, Jawa Barat, Yayasan Baitul Kuro menyediakan fasilitas gratis bagi anak yatim piatu dan duafa yang ingin belajar, bermain, serta mengaji. Istana Yatim Piatu Duafa Baitul Kuro didirikan oleh sepasang guru honorer, Yayat Supriyatna bersama sang istri, ayah Susi Damayanti. Yayat mengaku, prihatin dengan anak yatim piatu dan duafa yang tidak memiliki kesempatan untuk belajar karena himpitan ekonomi. Dengan latar belakang sebagai pendidik, Yayat dan ayah memutuskan untuk mendirikan wadah agar anak yatim piatu dan duafa memiliki bekal pengetahuan untuk hidup mandiri. Kita punya harta akan menjadi masalah kalau tidak diiring oleh pengetahuan. Kita punya apapun yang ada di diri kita akan menjadi masalah tanpa pengetahuan. Maka tujuan saya mendidikan anak-anak supaya mereka mandiri, mereka mengetahui masalah-masalah di dalam dirinya, sehingga mereka bisa menemukan solusinya di dalam kehidupan mereka sendiri. Tidak ada niatan untuk membuat lembaga juga awalnya, tapi kodarullah Allah mungkin mentitipkan anak-anak untuk ayah asuh, untuk ayah bina. Karena di sini bukan hanya sekedar bertahan ingin memberikan berupa material saja kepada anak-anak yatim, tapi mindset mereka pun mudah-mudahan bisa kami sedikit bantu untuk berubah dengan adanya pembelajaran. Perjalanan Yayat dan ayah dalam mendirikan serta menjalankan istana yatim piatu dan duafa Baitul Kuro bukanlah hal yang mudah. Sejak didirikan pada 2017, sederet isu dan komentar miring sering mereka terima. Yayat dan ayah kerap dianggap mencari keuntungan pribadi dari bantuan yang diberikan oleh donatur. Sedikit banyak isu tentang kegiatan ini, dianggap miring pun kami banyak mendengarnya, salah satunya adalah memanfaatkan anak yatim untuk menghimpun keuntungan. Dan itu menurut saya wajar dilihat dari latar belakang ekonomi kami, yang mungkin dianggap mereka kekurangan dan nggak mungkin bisa merawat anak-anak. Meski diterpa isu dan komentar negatif, tak menyurutkan semangat ayah untuk mendampingi anak-anak. Ia setiap hari menyempatkan waktu mengajar ngaji dan bermain dengan anak-anak. Alasannya sederhana, ayah ingin anak yatim piatu dan duafa tidak tertinggal dengan anak lainnya. Saya juga punya harapan suatu saat mereka akan jadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang dermawan. Mereka nggak boleh tertinggal dengan anak-anak yang juga memiliki hak yang sama seperti itu. Walaupun di situ lain orang tua mereka sudah tidak ada. Ataupun yang duapa kondisi ekonomi mereka begitu lemah. Terbatasnya dana, tak jadi halangan untuk tingkatkan literasi anak-anak. Yayat dan ayat tiap bulan menyisikan gaji sebagai guru honorer demi menambah koleksi istana baca. Fasilitas penunjang seperti meja belajar dan perlengkapan mengaji juga disiapkan seiring bertambahnya anak yatim piatu dan duafa. Sejumlah relawan turut serta membantu mengajar, baik pelajaran formal maupun non-formal. Salah satu relawan Muhammad Ramdhani mengaku sengaja mengajarkan cara merajut agar anak-anak mampu membuat barang-barang yang diinginkan. Ini biasanya untuk bikin-bikin gelang, bikin tas, topi, dan lain sebagainya. Itu saya mengajarkan untuk langkah dasar dulu. Jadi langkah dasar kita bikin rantai dulu, rantai merajut sampai dengan kita bikin bentuk menjadi peci, tas, dan lain sebagainya. Semuanya ikut senang belajar-merajut seperti ini. Di sini ada cowok, di sini ada cewek. Bahkan ini lebih semangat di berbagai tempat. Enggak bisa dikatakan bisa cewek sebuah gitu. Bahkan di tempat yang lain ada cowok yang ingin banget belajar dan bikin tas, bikin seperti saya. Hingga kini istana yatim piatu, duafa Baitul Kuro telah memiliki sekitar 48 anak binaan. Limpitan ekonomi seakan hilang saat mereka bertemu dengan yang lainnya untuk bermain dan belajar. Senang banget. Terus yang kali pelajarin di sini, baca buku, mengaji, dan merajut. Dan juga bisa bertemu dengan teman-teman baru. Dan juga main. Banyak deh pokoknya. Iya, kita suka belajar, main ke saung, baca buku. Terus main juga. Senang di sini, kita bisa dapet ilmu, bisa dapet teman. Belajarnya apa aja? Belajarnya apa aja sih? Biasa baca buku, ngaji. Kita juga suka nulis, baca Al-Quran. Terus, iya, ngerajut. Tak hanya membantu dalam hal pendidikan, Yayasan Baitul Kuro juga menggelar kegiatan sosial Jumat Berkah. Kegiatan yang rutin digelar setiap Jumat sore ini membagikan sembako dan makanan siap santap kepada anak yatim piatu dan duafa. Yayat dan ayah berharap gerakan sosial yang mereka lakukan dapat memotivasi orang lain. Mereka ingin seluruh anak yatim piatu dan duafa dapat mengenyam pendidikan serta berprestasi meski dihimpit keterbatasan.